Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Selamat berbahagia untuk Marel dan Windy. Semoga menjadi suami istri yang selalu dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah punya wali di atas dunia ini. Salah satu walinya adalah istrimu. Karena istrimu adalah istri soleha. Jangan pernah tinggalkan pada masing-masing. Sesungguhnya ketika Marel mengambil hijab kabul daripada orang tua Windy, Marel telah mengambil amanah yang paling besar di dunia. Cerita ke belakang sedikit. Alhamdulillah, insya Allah kami punya rumah di surga. Masjid. Eh, ya. Masjid di surga. Amin. Karena berkat izin Allah, kamilah yang mempertemukan Marel dan Windy pada awalnya. Sama saya dulu, Pak. Ini kebetulan ajudan saya namanya Opan. Lebih dikenal dengan Opan Simpai. Beliau, ya, ajudan dua, Kudododo, Kudodo, 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 Kudodo. Saat ini, mereka berdua aktif di pengurusan ikatan kematian Suka Jadi, ya. Halo, Bang Marel, Windy. Jadi ingat nih, dua tahun yang lalu ketemu, ketemunya di Bebe Selamet. Antara, iseng-iseng aja nih kita nemuin, antara Bang Marel sama Windy. Terus dua tahun, kayaknya kayak gak bakalan jadi deh. Eh, ternyata sekarang udah, Alhamdulillah, nikah. Sekarang kami cuma doakan, semoga menjadi keluarga Sakinah, Mawadah, dan Warohma. Punya anak banyak. Terus langgeng terus, sampai mau memisahkan. Jangan lupain kita ya. Brother, kita mungkin sudah lama bersahabat. Kita telah sama-sama merasakan sedih, senang. Mulai dari kita kecil. Mulai dari kita FJ sampai hingga hari ini. Satu hal mungkin yang bisa membuat kita agak sedikit terpisah, keluarga. Karena di saat hari ini, kita sudah mulai bisa mengatur diri kita, terutama keluarga kita. Harapan kami, ini menjadi pernikahan yang pertama, dan pernikahan yang terakhir bagi Marel dan Windy. Cepat dapat ngomongan, dan selalu dirimpahkan kelebihan rezeki kesehatan, hingga nanti mau memisahkan. Marel dan Windy berkali-kali cerita kepada saya dan istri, sampai alhamdulillah, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Suatu kebahagiaan untuk kita semua, doa kami sebagai sahabat semua untuk Marel. Sekali lagi, agar kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, dan berakhirnya nanti maut, hanya maut yang dapat memisahkan kalian. Terima kasih telah menonton! Kemuliaan seorang lelaki, bukan dalam ibadahnya, tapi kemuliaan seorang lelaki, bagaimana dia memuliakan istrinya. Kami doakan semoga Marel menjadi, mendapatkan rumah tangga yang sakidah, mawadah, warohma, bisa menjadi imam yang baik buat Windy. Mulai hari ini, berjanjilah untuk memuliakan Windy. Nah, jadi Marel, jadilah suami yang mulia, hargai Windy, sebagaimana engkau menghargai ibu. Kenapa? Karena Windy nanti akan jadi ibu dari anak-anakmu. Belasar di Marel, ya bang, aku nikahkan engkau dengan anakku, Windy Ramadhani, dengan Mas Kawin, seperangkat alat sholat, dan satu set perhiasan berian tunai. Alhamdulillah, aku terima nikah Windy Ramadhani, dengan Mas Kawin, seperangkat alat sholat, dan satu set perhiasan berian tunai. Alhamdulillah. 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 Jadi istriku. Saya serahkan manгрimin padamu, denganunkenan cinta dengan kasih sayang yang tulus. Terima bahwa hari ini dengan penuh cinta dan kasih sayang Sintai Kuchi Kami dari Cucir Family REL, Happy Wedding ya Aku lah tau ngomong apa Selamat bergabung di keluarga besar kita Semoga ke depannya kita semakin kompas bagi keluarga Cepat dapat ngomongan Ya mudah-mudahan nasihat perkawinan kemarin diperhatikan Harapannya kepada Marelle agar bisa memimpin Bindi sebagai suami yang baik Dan Bindi pun begitu sebagai istri yang baik Semoga menjadi sebuah keluarga yang sakina mawada waroma Cepat diberi ngomongan Dan hanya maunya memisahkan kalian berdua Happy Wedding Marelle Terima kasih telah menonton!